Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal Yang pertama, kita harus siapkan alkitab dan kidung ceria Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan Seperti kuota internetnya Lalu, baterainya harus diperhatikan Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai Selamat beribadah Adik-adik Halo Adik-adik, selamat hari Minggu Jumpa lagi bersama Kak Vina di ibadah Minggu Pelkat PA Adik-adik, saat ini Kak Vina membawa teman Nah, temannya bukan dari Pelkat PA, tapi dari Pelkat apa ya? Jadi ada yang tahu? Kalau warna ungu ini dari Pelkat PKP Kenapa ya Pelkat PKP nemanin kita pada ibadah Minggu hari ini? Karena Pelkat PKP baru saja berulang tahun Nah, kita mau kenalan dulu ya Dengan mama yang ada di sebelah kanan Kak Vina dulu Kami persilakan Mak, boleh perkenalkan diri biar adik-adik juga kenal Halo adik-adik Perkenalkan, ini Mama Rizda dari Pelkat PKP Mama Rizda di Pelkat PKP sebagai apa? Ya, kebetulan Mama Rizda sebagai Ketua Pelkat PKP Wah, ketemu yuk Terus sebelah kiri Kak Vina ada siapa ya? Nama siapa, Mak? Boleh perkenalkan? Halo adik-adik, selamat hari Minggu Nama Mama, Mama Eki Di Pelkat PKP itu biasa main gitar untuk kokaburu PKP Wah, kita bisa mencintai nanti Boleh adik-adik berlari sama Mama Eki belajar gitar Bisa Oke, siap Kita disini siap untuk memuji Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Berdoa juga Kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini Dengan bersaat teduh Kita tenangkan hati Kita mau bersaat teduh Mari kita bersaat teduh Saat teduh selesai Ya, adik-adik bagi berdiri yuk semuanya Meskipun di rumah Kita mau sama-sama berdiri Memuji Tuhan Melalui Mars PA Silahkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kami pun cucu berkumpul iya Oh betapaid Juna Kasi sayang di dalam indian Tuhan jadikan kami, mengajar yang terputus setia Dan menganggap sungka cinta, maka lewat kelihatan dirami Melalui hati yang mengerti, kami sakuti pelayanan Penyanyi dan menjelitkan, untuk kemuliaan para Tuhan ribu jadikan, jadikan diri pelayan kami Agar dalam berkaitan, kemuliaan sesuatu bahan sejati Dan semangat menjelitkan, kami sakuti pelayanan Penyanyi dan menjelitkan, untuk kemuliaan para Oke, sekarang kita akan menyanyi lagu apa ya Bang Marisda? Kita akan menyanyi dari hidup ceria nomor 278 Hati-hati tanganku Jangan smart, kita nyanyi pakai gerakan ya Meskipun di rumah, kita harus semangat Hati-hati tanganku yang kecil Hati-hati tanganku yang kecil Hati-hati tanganku yang kecil Tuhan yang melihatku, aman sayang padaku Hati-hati tanganku yang kecil Hati-hati tanganku yang kecil Hati-hati tanganku yang kecil Tuhan yang melihatku, aman sayang padaku Hati-hati tanganku yang kecil Hati-hati tanganku yang kecil Sekarang dirimu Hati-hati dirimu yang kecil Amin Hati-hati dirimu yang kecil Amin Tuhan yang melihatku, aman sayang padaku Hati-hati dirimu yang kecil Amin Amin Ya, semangat semuanya ya Semangat semua Sekarang kita akan membuka ibadah kita melalui doa pembukaan Mari kita satu dalam doa Kami bersyukur Tuhan Buat penyerkaanmu Sehingga pada hari ini Kami boleh bangun dari tempat tidur Kami boleh mempersiapkan diri Untuk beribadah kepadamu Tuhan yang boleh menyertai ibadah kami Dari awal, pertengahan, hingga akhir Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Ya, Mama Rizda Di ibadah kita kali ini Ada kesaksian pujian Mama Rizda tau bagaimana? Kesaksian pujian Akan dibawakan oleh adik Matthew dan Noel Dari sektor Galilea Kami bersilakan Akan dibawakan oleh adik Terima kasih Kami bersilakan Akan dibawakan oleh adik Selatan Tuhan Yesus, juru selamat, kami ini milih-Mu. 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 Tuhan Yesus, juru selamat, kami ini milih. Tuhan Yesus, juru selamat, kami ini milih. Selamat, kami ini milih-Mu. Tuhan Yesus, juru selamat, kami ini milih. Tuhan Yesus, juru selamat, kami ini milih. Tuhan Yesus, juru selamat, kami ini milih. Tuhan Yesus, juru selamat, kami ini milih-Mu. Tuhan Yesus, juru selamat, kami ini milih. Tuhan Yesus, juru selamat, kami ini milih. Juru selamat, kami ini milih. Tuhan Yesus, 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 juru selamat, kami ini milih. yang sangat istimewa karena adik-adik dilayani oleh mama-mama dari pengurus Pelkat PKP DPIB Betesda dalam langkah hari ulang tahun Pelkat PKP ke-56 tanggal 18 Februari 2020 sekarang kakak akan bercerita tentang kebenaran firman Tuhan kepada adik-adik sesuai dengan bacaan alkitab yang tadi kita baca bersama-sama ceritanya tentang apa ya yuk kita dengarkan dan simak terus jangan sampai ketiduran ya adik-adik ya baik, ceritanya adalah seorang rasul yang berumah rasul Paulus yang selalu gian dan rajin memberitakan kebenaran firman Tuhan pada waktu itu tetapi kasihan adik-adik karena banyak yang tidak suka atas peneritaan firman Tuhan pada waktu itu akhirnya rasul peneritaan firman Tuhan di sini di penjara ya adik-adik bayangkan ya penjara-penjara mawi pada waktu itu letaknya itu di bawah tanah sangat gelap dan pengat dan semakin berat perbuatan seorang hukuman semakin dia ditaruh di bagian yang paling bawah nah apa kesalahan Paulus ya kok dia harus di penjara ya Paulus di penjara bukan karena dia melakukan kesalahan tetapi karena dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan nah adik-adik rasul Paulus ini meskipun dia di penjara mendekat dalam penjara yang gelap dan perat itu dia tetap bersuka cita tetap menceritakan kebenaran firman Tuhan nah meskipun dia di penjara rasul Paulus ini tidak sedih tidak kecewa tidak marah kepada Tuhan Yesus dia selalu tetap bersyukur tetap tidak kehilangan semangatnya untuk menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan nah justru dibalik jeruji besi dibalik penjara yang gelap dan pengat itu dia semakin tersemangat untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan dengan jara dengan jara apa ya di adik tahu enggak dengan jara apa ayo coba tebak dengan jara apa ya benar sekali adik pada waktu itu pada masa itu jamannya itu belum ada itu yang namanya handphone yang namanya tetap belum ada pada masa itu Rasul Paulus menceritakan kebenaran firman Tuhan dengan jara menulis surat nah menulis surat kepada jemaat-jemaat di Filipi nah adik-adik Rasul Paulus ini sangat senang meskipun dia di penjara dia masih bisa menceritakan kebenaran firman Tuhan dengan cara menulis surat dan dia tambah bersuka cita karena jemaat-jemaat di Filipi itu jemaat-jemaat yang sangat membantu dia yang sangat apa namanya yang sangat setia kepada kebenaran firman Tuhan dia akhirnya menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan itu di dalam penjara dengan bersurat kepada jemaat-jemaat di Filipi nah jemaat-jemaat di Filipi ini membuat Rasul Paulus menjadi bangga dan suka cita karena selalu mendukung Rasul Paulus dengan cara hidup jemaat Filipi yang menunjukkan jati diri Kristus yaitu saling memberi saling membangun dan saling membantu satu dengan yang lainnya nah adik-adik tak berharap adik-adik semua sama seperti jemaat di Filipi pada waktu itu yang senang yang sentiasa bersyukur dan bersuka cita dalam keadaan apapun termasuk pada saat ini karena pandemi virus corona menyebabkan kita semua harus lebih banyak berdiam di dalam rumah harus belajar secara online tapi kita harus melihat hikmahnya jadi banyak waktu yang digunakan untuk keluarga ayo adik-adik kita semua harus bisa ya seperti Rasul Paulus yang senang biasa mendatangkan kebaikan bagi orang lain contohnya apa ya nah ayo apa ayo ya benar sekali adik-adik adik-adik bisa membantu mama dan papa mengejarkan sebagian dari pekerjaan rumah yang adik-adik bisa contohnya setiap bangun tidur melapikan tempat tidur kemudian menyapu lantai rumah kemudian apa lagi ada yang bisa menyebutkan iya betul adik-adik adik-adik bisa membantu mencuci pilih sebagi semakan merapikan atau membereskan mainan setelah dipakai bermain menaruh sandal dan sepatu di tempatnya dan menghiram tanaman di kebun atau menjaga adik-adik kecil di rumah kalau ada yang punya adik-adik kecil nah dengan begitu adik-adik sudah mendatangkan kebaikan bagi orang lain yaitu bagi mama dan papa bagaimana pekerjaan mama dan papa menjadi lebih berikutnya nah contohnya lagi apa kalau misalnya di sekolah adik-adik bisa meminjamkan alat tulis adik-adik kepada teman-teman yang tidak membawa atau tidak punya tidak boleh bersungut-sungut tetapi harus dengan sukacita dengan itu adik-adik sudah mendatangkan kebaikan kepada teman-teman adik-adik sekalian nah adik-adik bisa juga pergi ke mantiasuhan disana adalah anak-anak teman-teman adik-adik sekalian yang pulang beruntung adik-adik bisa memberikan teman-teman makanan atau pakeyan atau mainan yang adik-adik punya dan berbagi kepada mereka dengan begitu mereka menjadi senang dan bersyukur karena adik-adik sudah mendatangkan kebaikan kepada mereka nah itu adalah sebagian kecil dari contoh kita supaya kita tetap meneruskan telah dan Rasul Paulus yang senantiasa mau membantu yang senantiasa bersuka cita dan senantiasa bersyukur di dalam keadaan apapun nah adik-adik kita lihat yang lebih utama adalah kita melakukannya itu dengan hati yang tulus dan ikhlas tidak boleh bersumut-sumut tetapi hati yang tulus ikhlas dan bersuka cita karena adik-adik sudah mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus nah adik-adik yuk kita lakukan semuanya itu hal-hal kecil yang bisa mendatangkan kebaikan dengan demikian kita sudah menjadi contoh sudah menjadi jati diri kita sudah menunjukkan jati diri kita yaitu jati diri Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita dengan mendatangkan kebaikan kepada sesama di dalam kehidupan kita Tuhan Yesus pasti senantiasa menyertai dan memberkati kita semua amin adik-adik aktivitas kita pada minggu kali ini adalah menghafal ayat hafalan yang terambil dari Ephesus 4 ayat 2 rendah lah kamu selalu rendah hati lemah lembut dan sabar tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu adik-adik direkam dalam video kemudian dikirimkan di grup kelas masing-masing paling lambat tanggal 24 Februari 2021 terima kasih adik-adik adik-adik kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan nah untuk itu kita akan menyanyikan pujian untuk merespon firman Tuhan yang sudah diberitakan mari betul ya kemana betul kita menyanyikan dari hidung ceria 227 tanganku hendak kupakai oke dengan lanjut berdiri kita nyanyikan tanganku hendak kupakai tanganku hendak kupakai melayani Tuhan kaki juga tinggal di Tuhan 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 aku melihat dia ku menyap dia selama dia juga akhir ku sedia terus pencaya padanya Terima kasih. 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1